5 militan Palestina murga dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Raffa sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina persatu saat IDF melakukan invasi ke Raffa yang diuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qudsom sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Qudsom memakai roket 107mm dan mortir 120mm. Lalu Brigade Al-Qudsom menghujani roket racun 114mm, kekumpulan tentara Israel di Timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyebrangan perbatasan Rafa. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kali berberat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di Poros Nebzarim. Terima kasih telah menonton!